Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno6 dengan kode produksi CPH2235 handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya sudah kita coba untuk melakukan format data via recovery mode ternyata waktu kita pilih menu format tidak ada verifikasi kode 4 digitnya sehingga kita membutuhkan bantuan komputer untuk menghilangkan kunci layarnya setelah kita siapkan kabel data kita akan matikan dulu handphone ini jadi untuk mengatasi kunci layar yang lupa pada OPPO Reno6 kita akan mengakses handphone ini ke download mode dulu sebelum masuk ke download mode kita matikan handphone ini kemudian untuk masuk ke download mode kita perlu masuk dulu ke recovery mode saat handphone mati kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power untuk masuk ke recovery mode setelah muncul logo OPPO di layarnya bisa teman-teman lepaskan tombol power dan tombol volume bawahnya kemudian inilah tampilan dari recovery mode selanjutnya kita pilih saja menu bahasa Inggris kemudian disini di bagian yang paling bawah ada tulisan versi 1.2 kita bisa ketuk-ketuk tulisan versi 1.2 ini sampai muncul notifikasi go to download mode dengan cara kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data baru kita ketuk tulisan versi 1.2 nya sampai muncul tulisan go to download mode kita akan sambung nanti untuk masuk ke download mode nya sementara itu kita letakkan handphone nya dalam posisi sudah terakses recovery mode seperti ini selanjutnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini kita akan menggunakan Qualcomm tool dari GSM Sulteng dan kebetulan tool ini sampai saat ini masih berbayar untuk harga aktivasinya sangat murah sekali terakhir aku aktifasi masih dengan harga 50.000 rupiah saja silahkan teman-teman bisa aktifasi dan mendapatkan toolnya melalui link whatsapp atau nomor whatsapp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita membayar aktifasi nanti kita akan dibikinkan user id dan juga password nya kemudian setelah kita memiliki user id dan password nya tinggal kita login kan saja masukkan user id nya kemudian masukkan juga password nya setelah kita ketik user id dan password nya tinggal kita pilih saja menu login kemudian kita tunggu sampai toolnya terbuka seperti ini kenapa tidak langsung kita sertakan untuk link download nya karena tool ini sering update jika teman-teman whatsapp teman-teman langsung dapat yang versi updatean terbaru oke langsung saja kita masuk ke cph format untuk eksekusi handphone oppo kemudian kita scroll ke bawah kita cari serinya reno 6 cph 2235 bisa kita pilih menu reno 6 cph 2235 kemudian disini ada dua menu kita akan gunakan menu factory reset untuk menghapus kunci layarnya namun sebelumnya kita harus buka dulu device manager untuk mengetahui apakah handphone sudah masuk ke download mode atau belum kemudian handphone nya kita masukkan dulu ke download mode dengan cara yang sudah kita pelajari di awal video tadi yaitu dengan kita ketuk-ketuk tulisan versi 1.2 nya sampai muncul notifikasi go to download mode kemudian bisa kita pilih menu ok di sebelah kanan sampai handphone ini langsung masuk ke ideal mode dengan tampilan layar blank kemudian kita langsung pilih menu factory reset saja kita ulangi jika belum terbaca kebetulan ini aku mengulangi dua kali untuk memilih menu factory reset nya pada opsi yang kedua handphone baru bisa terdeteksi oleh tool nya kita tunggu sebentar sampai proses format nya selesai jadi proses format yang kita lakukan ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memory oppo reno 6 ini baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang perhatikan prosesnya sudah berjalan tinggal sebentar lagi kita tunggu sampai prosesnya selesai ketika prosesnya selesai muncul keterangan status lock ok disconnect server ok all process is done kemudian handphone otomatis restart muncul logo oppo di layarnya selanjutnya akan muncul proses swiping data di layarnya jadi patokan kita adalah proses swiping data ini jika proses swiping data nya sudah muncul berarti bisa dipastikan kerja kita untuk menghapus kunci layar pada oppo reno 6 ini sudah berhasil selanjutnya handphone akan restart lagi kemudian muncul logo oppo dan ada proses loading seperti ini untuk durasi loading nya kira-kira memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi untuk proses loading ini sebaiknya kita tetap menghubungkan handphone ke komputer dengan kabel data dengan maksud karena posisi terkunci layar tadi kita tidak tahu berapa persen baterai nya maka untuk mengantisipasi agar handphone tidak kehabisan baterai saat proses loading maka tetap kita hubungkan aja handphone ini ke kabel data atau ke komputer menggunakan kabel data untuk selanjutnya mungkin beberapa teman-teman akan mengalami handphone tidak bisa otomatis restart setelah kita lakukan format data menghapus kunci layar menggunakan Qualcomm tool dari GSM Sulteng tadi untuk beberapa tipe mungkin tidak akan otomatis restart handphone masih terjebak dalam posisi download mode 9008 maka jangan panik tetap tenang saja untuk mengatasi kasus yang handphone tidak otomatis restart dari download mode maka teman-teman bisa menyalakannya dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas tombol power dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan ketiga tombol tersebut sampai handphone menyala muncul logo Oppo di layarnya selanjutnya tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai setelah beberapa saat menunggu proses loadingnya akhirnya sudah selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa seperti ini kunci layar sudah hilang tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu selain untuk menghapus kunci layar proses eksekusi yang kita lakukan tadi juga sekaligus melakukan bypass akun Google jadi sekali kerja dua kasus terselesaikan untuk setupnya tinggal kita lanjutkan aja bisa kita lewati halaman connect to wifi tanpa harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi karena akun Google sudah berhasil kita bypass dan ini dia welcome to color OS handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu dengan harga Rp 50.000 untuk masa aktifasi satu bulan ini sangat murah sekali kerja saja kita bisa balik modal 3-4 kali oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati